Termasuk yang paling keren dari sini adalah plafonnya. Plafon ini kita menggunakan barisol, di mana ini disebutnya sebagai stretch ceiling, di mana ceilingnya itu bisa di-stretch sehingga kelihatan mewah. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Mall Kemang Village untuk melihat interior yang baru saja terpasang di proyek ini. Kita ada mengerjakan renovasi sipil dan renovasi interiornya semuanya dalam satu bulan saja. Jadi hari ini adalah hari Grand Opening, di mana hari ini adalah hari Jumat. Dan ini adalah proyek yang kita kerjakan, namanya This Is Apple. Kita sudah mengirimkan bunga juga, jadinya congratulations untuk This Is Apple, untuk store yang ada di Kemang Village. Kita langsung masuk ke dalam untuk melihat area yang kita kerjakan, tapi sebelum kita masuk ke dalam mungkin kita akan menjelaskan sedikit bahwa ini adalah area yang kita kerjakan dari depan. Ini adalah bulkhead-nya. Nah, bulkhead-nya ini kita menggunakan cat tekstur sehingga area sini itu kelihatannya menarik banget. Dan di bagian sini kita buat areanya melengkung, seperti ini. Dan kita gabungkan dengan kaca. Menggunakan list alum di sekitaran ya. Dan di sini adalah area melengkungnya lagi. Dan di sini ada rolling door. Rolling door-nya pun juga ada dua totalnya. Satu di sini, satu di sini. Tapi mungkin gara-gara sekarang ini sudah jam opening store, jadinya kita nggak mungkin bisa turunin, tapi kita bisa kasih lihat ke kalian di reels kita nantinya area yang untuk garasi ini, untuk rolling door ini. Nah, di bagian sini pun juga sama. Ada area yang melengkung, membuat area sini menjadi lebih menarik lagi. Dan ini adalah area yang kita kerjakan semuanya. Kita akan review dari lantainya dulu deh. Lantainya ini kita menggunakan keramik 80x80, warna abu-abu. Karena sesuai dengan spek dari pihak Desis April langsung. Ini langsung memanjang sampai ke ujung, tapi di bagian sana ada satu pemisah keramik. Antara di sini dengan area resepsionis. Resepsionisnya itu pun menggunakan keramik tile corak kayu. Jadi berbeda. Nanti di bagian storage belakang, itu menggunakan keramik yang lebih simple, karena memang untuk penyimpanan gudang area belakang. Nah, kita mungkin akan review sedikit di sini. Ini adalah panel yang kita kerjakan, menggunakan panel cermin. Panel cerminnya itu juga bagus banget, karena warnanya itu kayak nggak gelap, nggak terang. Tapi masih bisa ngaca. Di sini kita menggunakan mix dengan stainless. Dan di sini semuanya gantungan adalah kita bikin custom semuanya, menggunakan stainless. Ini. Untuk gantungan baju, termasuk yang di sini. Termasuk yang di sini ada full body meter, untuk melihat outfit kita ketika lagi nyoba baju atau celana. Di bagian sini semuanya juga custom. Untuk railing bajunya. Di bagian sini kita ada buat sedikit ambalan terbuka. Ambalan terbukanya itu pun juga ada 1, 2, 3, 4. Dikasih lampu LED lighting, sehingga menjadi lebih mewah lagi. Di sisi atas. Dan di sisi belakang. Jadinya kelihatannya ketika mancarin sinar ke area cat tekstur ini, kelihatannya lebih mewah. Sebelum kita ke sana, mungkin kita akan review sedikit di bagian sini. Ini adalah area tengah dari ruangan ini. Tengah dari ruangan ini semuanya juga kita bikin custom. Ini untuk gantungan baju dari depan sampai ke belakang. Kita bikin. Termasuk yang paling keren dari sini adalah plafonnya. Plafon ini kita menggunakan barisol. Dimana ini disebutnya sebagai stretch ceiling. Dimana ceilingnya itu bisa di-stretch. Sehingga kelihatan mewah. Di bagian sini pun juga kita menggunakan arealis. Berwarna cat hitam. Untuk AC. Jadinya kelihatannya juga mewah banget. Lampu-lampunya pun juga kita sesuaikan dengan owner punya spek. Yaitu 4000K. Sehingga warnanya pun lebih ke natural white. Jadi warnanya itu lebih ke putih. Oke. Kita mungkin sekalian langsung yuk ke area sini. Kita review sedikit. Di bagian sini ini adalah area fitting room. Fitting roomnya pun juga ada dua totalnya. Ada satu. Ada dua. Kita akan kasihnya sedikit. Di bagian dalamnya sedikit. Ini ada handle-nya. Di bagian dalam sini semuanya menggunakan cat tekstur. Handle-nya pun juga kita bikin custom. Termasuk full body meter yang ada di dalam sini untuk coba. Dan ada bagu untuk nyantai-nyantai juga. Kalau misalnya lagi capek. Kalau misalnya tertutup. Posisinya seperti apa? Kira-kira. Seperti itu. Jadi kelihatannya kamuflase dari sisi luar. Termasuk yang area sini juga sama. Ini posisi ada dua fitting room. Area sini ada cermin. Ada gantungan baju tiga biji. Ada tools untuk duduk. Stool untuk duduk. Area sini pun juga ketika tertutup pun. Kamuflase juga. Jadi kelihatannya dari depan itu kelihatannya lurus saja. Keren banget. Langsung nyamuk ke sini. Ini adalah area kita buat melengkung. Karena ini memang banyak kelengkungan-kelengkungan. Termasuk di bagian sini dia adalah backdrop panel isi-kisi yang kita buat. Custom. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan ini semuanya di bawahnya melengkung juga. Dan semuanya. Railing baju atau rak bajunya ini pun juga semua kita bikin custom. Menggunakan stainless. Dan ini kerennya lagi. Ini bisa naik turun nih. Tapi sebenarnya ini udah dipasang ya. Bajunya. Kalau belum dipasang ini bisa naik turun nih. Jadi ada cantolan ya. Cantolan satu, cantolan dua, cantolan tiga. Jadi bisa naik turun. Tergantung panjang baju yang akan dipakai. Karena ini udah sesuaikan sama karyawan di sini. Jadi kita nggak bisa terlalu diubah seperti apa. Ini adalah areanya juga untuk gantungan baju. Ini juga sama. Dan di bagian sini kita buat melengkung sedikit. Di ujung sini. Jadi kelihatannya menarik banget. Di bagian sini pun juga sama. Nah di sini kita buatnya untuk selana yang lebih panjang. Oleh karena itu di sini. Posisinya ada di sini. Tapi kalau misalnya ada baju dress yang lebih panjang. Bisa dinaikin nih ke sini. Bisa dinaikin. Bisa dinaikin. Jadi baju dress yang sampai 1,5 meter pun juga masih cukup nih. Dari atas itu. Karena sudah disesuaikan. Di bagian sini pun juga sama. Ini adalah area baju-baju yang kita buat custom. Dan ini nyambung nih. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sehingga area sini kelihatannya menjadi satu kesatuan. Nah langsung di area sini. Ini adalah area resepsionisnya. Area resepsionisnya juga menarik banget. Kenapa? Karena posisi. This is April yang lama itu posisinya ada di belakang sana. Untuk meja resepsionis. Tapi untuk kasirnya sekarang kita ubah menjadi area di sebelah kiri. Jadi dari pintu masuk, posisinya ada di sebelah kiri. Dan yang menariknya adalah area sini kita buat enggak terlalu monoton kotak ataupun bulat. Tapi kita buatnya melengkung. Di sini pun juga buat melengkung. Dan di sini kita mix dengan dua finishing. Yaitu HPL dan cat tekstur. Di sini pun kita menggunakan LED lighting 3000K untuk membuat area sini menjadi lebih mewah. Yaitu di area sini. LED lighting yang mengitari dari kanan ke kiri sampai ke dalam. Sisi dalam ini pun juga kelihatannya lebih mewah. Karena di area belakang sini kita menggunakan pintu kamuflase untuk brand This is April. Jadi ini pintu kamuflasinya. Kalau misalnya di kelihatan seperti panel biasa. Padahal ini adalah pintu. Tujuan untuk bikin pintu buat apa sih? Salah satunya yaudah pasti untuk nama This is April ini. Kedua adalah untuk servis lebih gampang. Karena di area sini adalah tempat untuk area elektronik ya. Di bagian sini. Tapi kita tutup untuk servis saja. Nah mungkin kita akan review sedikit di bagian sini. Ini pun juga sama. Dari sisi depan tadi ada kaca gede. Nyambung ke cat tekstur. Setelah itu nyambung ke panel HPL yang kita buatnya melengkung. Karena ini apa sih dalam ini? Dalam ini adalah beton. Beton gede. Jadi kita tutup dengan HPL. Mengikuti sini. Dan di bagian sini ada lampu LED lighting yang menyinari dari sisi kanan dan sisi kiri. Ruangan kanan dan kiri. Kita menggunakan 3000K. Jadi kelihatannya lebih masuk ke warna ini. Jadi sinarnya lebih bagus. Langsung nyambung ke sini nih adalah pintu kamuk lase. Nyambung ke area melengkung lagi dari HPL itu. Dan di bagian sini pun juga mungkin kita nggak bisa terlalu buka. Tapi di area sini nih dalamnya bisa kebuka. Ada laci-laci yang kita bikin custom. Dan ini semuanya pun juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dari owner. Nah lantai keramiknya pun juga menggunakan keramik corak kayu. Keramik corak kayu itu pun juga kita buatnya heksagonal. Jadinya bentuknya pun juga berbeda dari yang biasa kita kerjain. Herringbone kita sebutnya. Di atas sini pun juga kita bikin custom semuanya. Untuk AC, jalur AC. Jalur speaker. Speaker pun kita kerjain. Total ada 1, 2, 3, 4. 4 speaker. Di sisi-sisi area. Depan, belakang, kiri, kanan. Di atas itu pun juga lampu-lampu termasuk AC dan sebagainya untuk di dalam sini juga. Yuk kita masuk ke dalam. Nah ini adalah storage-nya. Jadi storage-nya mungkin kita ada kerjain juga. Untuk area besinya ini termasuk kita cover dengan beberapa PVC di area sini. Di bagian sini pun juga keramiknya kita pakai yang simple aja. 40x40. Jadi kita buatnya dari ujung ke ujung. Jadi kelihatannya lebih nyaman untuk karyawan misalnya mau istirahat di sini. Di atas ini pun juga kita bikin custom untuk AC. Tetap harus ada AC dan ada lampu-lampu juga PL. Untuk gantungan-gantungan baju pun juga ada di sini. Jadi kita buatnya area sini itu lebih nyaman. Karena hallway-nya lebih gede. Nah kalau misalnya tertutup pun, ini pun juga kelihatannya seperti pintu kamuflasi juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proyek kita di This Is April Kemang Village. Kalau misalnya kalian penasaran dengan proyek-proyek kita yang lainnya, follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior dan ingin renovasi rumah kalian atau renovasi tempat komersil kalian juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Kalian juga bisa lihat proyek-proyek yang kita lagi berjalan di Instagram kita, TikTok kita, dan di YouTube kita tentunya di Blessing Interior. Nama saya Andrian. I'll see you on the next project. Bye-bye. 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 selamat menikmati